kita lanjutkan di soal berikutnya ya ini ini soal yang kategorinya high ya bukan high karena susah tapi kalau kalian lihat di Google itu banyak nulis blog-blog faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor tapi ketika dicari di bawah faktor-faktor mempengaruhi impor kok nggak ada ya karena saling contek mereka tuh jarang yang bikin sendiri dunia ke tujukan sedikit makanya banyakan ekspor gampang ekspor mah impor makanya ketika keluar soal kayak gini export banyak sekali perbedaan di antara buku-buku pembahasan SMPT juga ini soalnya begini banyak perbedaan pendapat antara pembahasan satu besar mana-mana nah dalam posisi jula kemudian saya tertarik untuk membahas ini karena ini lawan depetable market mari kita lihat kita lihat faktor yang mempengaruhi besarnya impor barang oleh Indonesia kita mulai imporkan masukin barangnya jadi barang dibeli agar masuk dan biasanya karena bisa jadi karena barangnya nggak ada di dalam negeri ataupun lebih murah kalau beli dan sebagainya nah sehingga orang impor itu kan atau ekspor impor secara umum itu terpengaruh oleh nilai tukar itu pokok maksudnya gini kalau nulai nilai rupiahnya jatuh berarti orang lebih suka ekspor kenapa dia bikin barang dengan rupiah yang murah dibeli dibayar pakai dolar yang mahal jadi kalau rupiah jatuh itu orang lebih lebih suka ekspor kalau rupiahnya naik dia lebih suka imporkan apa dengan rupiah naik berarti barang di luar nanti bisa dibeli dengan murah jadi empat ini rupiah bis rupiah yang terdepresiasi atau apresiasi terapresiasi itu berarti naik nilainya terdepresiasi nilainya turunnya betul naik turunnya nilai tukar hitung pengaruh impor betul X ini betul oke berikutnya nomor dua pendapatan perkapita Indonesia sebagian pendapat mengatakan ini salah ada yang pembuka pembahasan jawabannya empat aja bisa mengatakan dua itu betul kenapa pendapatan perkapita itu ditandakan dengan pendapat GNP atau GDP dibagi jumlah penduduk jadi KNP kan bis GDP GNP pendapatan nasional itu kan bisa dihitung dengan pendekatan penerimaan yang wage rent interest sama profit jadi kalau orang masyarakat Indonesia banyak duit dia banyak belanja salah satunya kalau nggak ada barang di dalam negeri ya beli barang import jadi kalau besarnya semakin besar import dia biasanya karena negerinya lagi banyak duit tuh harganya gitu jadi kalau lagi banyak pendapatan perkapitnya tinggi biasanya import juga ikut terdongkar jadi nomor dua pun saya nyatakan benar nah kelima kebedaan nomor satu tingkat bunga di Indonesia ini benar kenapa tingkat bunga itu kan mempengaruhi ada yang bunga-bunga pinjaman dan karena ini enggak enggak jelas bunga pinjaman atau bunga tabungan saya asumsikan normal ya kalau ini asumsinya bunga tabungan berarti jumlahnya mempengaruhi import karena apa kalau tingkat bunga tabungan rendah mendingan daripada ditabung bunganya kecil mendingan dibisniskan investasi bikin apa perusahaan importir ah jual beli barang import nah kan gitu nyaruh sebaliknya kalau yang dimaksud dengan tingkat bunga ini bunga pinjaman kalau bunga pinjamannya rendah orang berani pinjam kenapa pinjam Pak mau ini coba-coba ini beli barang dari luar negeri dijual di sini bikin perusahaan importer ah bener ini kalau nomor satu bener nomor dua kalau bener nomor empat betul ya pasti bener semua pendapatan perkapitan negara yang terdagang ya itu dibenarkan karena sebab berlaku sebaliknya kalau pendapatan perkapitan lagi bagus mereka banyak bikin barang yang bermutu bersemangat bikin barang-barang baru kita sebagai negara yang ikut bermitra juga ikut terdorong untuk beli barang-barang mereka gitu kalau sebaliknya kalau negaranya lagi miskin repot hidup susah ya tidak banyak barangnya dihasilkan oleh mereka apa yang mau diimpor dari mereka nah ini aja di alasan dari sudut pandangnya saya coba lebih luas lagi mengatakan ini bener sih jadi ini jawabannya yang yang mungkin kalau di buku lain jawabannya empat saja ya punya pendapat sendiri tapi saya udah jelaskan pertimbangan-pertimbangan bunga mempengaruhi ya dengan baik bunga pinjaman sama bunga tabungan semuanya mempengaruhi jadi kalau satu dan empat betul pasti bener semua dengan pendapatan perkapitan tadi saya bilang bahwa kalau orang Indonesia banyak duit ya banyak belanja selain barang-barang lokal ya barang luar sebaliknya juga dengan pendapatan perkapitan negara mitranya nah ini saya pikir debatable tapi saya sudah sampaikan jelas masing-masing alasan pemilihannya mudah-mudahan bermanfaat kita akan ketemu lagi di lain waktu kesempatan terima kasih sampai ketemu lagi selamat menikmati